Presiden Prabowo Subianto menjelaskan pembagian tugasnya dengan Wakil Presiden Gibran Raka Bumin Raka dalam menjalankan pemerintahan Kabinet Marah Putih. Sebelumnya, banyak pihak yang menduga-duga bahwa Prabowo lebih berfokus dalam menangani permasalahan internasional. Sedangkan, Gibran justru akan lebih berfokus urusan dalam negeri atau domestik. Prabowo menegaskan Presiden dipilih untuk memimpin negara. Ketua Umum Partai Gerindra tersebut juga mengaku bahwa sebetulnya ingin berfokus dalam urusan dalam negeri dan permasalahan internasional juga dilakukan untuk menjaga hubungan baik. Di samping itu semua, ia mengaku lebih berfokus pada rakyat tanah air dan bangsa Indonesia. Terkait Kabinet Marah Putih, Prabowo merespon bahwa ia selalu memiliki niat untuk mencari orang yang tepat dalam tempat yang juga tepat. Dia juga mengatakan bahwa tidak terpaku waktu dalam mengevaluasi menteri. Jika orang tersebut memiliki cinta tanah air dan sadar harus bekerja sebaik-baiknya bagi rakyat dan bangsa, maka menurutnya hasilnya juga akan baik.